oke jadi kalau siang apa yang ada dan hotel saya sebelah sana bro kalau siang apa yang ada jom sekarang saya akan tunjukkan kalian disini aku dapat harga 1.400.000 satu malam dan ini kita dapat TV 1 dan ada gendungan baju ada meja ada telpon dan ya perlu kalian tau rata-rata hotel di Singapura itu tidak ada lemari ya dan ada lampu ada ekon beginilah suasana kamarnya tapi dia punya bed bagus ya apa yang aku mau cerita sedikit disini ini adalah tandas dari hotelnya dan disini gak ada buat cebok-cebok itulah buat air kalau kalian bawa air besar dan kalian harus gunakan tisu ini adalah lantai 4 so kalau kalian mau cari kamar familiar room memang gak ada disini kalau kalian rame-rame kalian boleh booking 2-3 kamar ya dan perlu kalian tau kamarnya mas pintunya masih pakai kayu dan kita masih pakai kunci ini harganya 1.400.000 ya hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gailang oke jadi saya sudah selesai sarapan di sini dan atau sarapan di al albidayah albidayah oh ini ini gede 24 jam bro buka ya kalian boleh datanglah di lorong 20 gailang 24 jam buka jadi kalau kalian mau bergadang apa kalian boleh datang ke gailang lorong 20 kalian boleh naik bus dari bugis atau paya lebar kalian turun di lorong 20 ini dan restoran ini buka 24 jam ya gailang tuh 24 jam oke tapi disini saya gak review dia punya restoran ya saya akan bagitahu kalian dimana hotel yang murah disebelah sana pun ada hotel tapi ini adalah hotel 81 lorong 20 16 16 20 16 ya jadi apa-apa benda saya mulai dari di restoran ini soalnya saya habis minum kopi jom ini kita menuju ke hotelnya sengaja aku mulai dari sini biar kalian lihat ya kalian boleh naik bus nomor 67 nah ini bus nomor 67 bro alway sim banyak yang jual-jual sim kartu Indonesia tumbuh kalian boleh lihat video ini sekarang kita di lorong 18 senang sini mau cari apa-apa ya tuh sana pun hotel hotel 81 juga sebelahnya pun hotel 81 mungkin ada sejarahnya ya jadi disini tuh banyak banget hotel ya di dalam-dalam tapi disini saya review hotel yang tempat saya nginep biar kalian tahu besok kalian boleh kesini ya gelang bagus gelang ini banyak apa-apa bersih salon nice ada salon juga tapi belum buka bro nanti sebentar lagi bukanya selamat menikmati selamat menikmati di dalam Hai bersih Oke jadi dari bus stop sana atau restoran tadi itu kalian cari lorong 16 bro Nah kalian cari lorong 16 nanti kami bila kalian turun bus dari paya lebar paya lebar itu disebelah sana tuh paya lebar City Square itu di depan sana bila kalian lurus di sana itu Bugis Bugis dan itu singa itu ya jadi apa-apa benda Jom kita jalan dulu dan kalian tahu di sini ada kamera juga banyak sepeda Oke kita jalan auto-service uh kameranya 123 banyak kamera bro jadi nggak boleh buat kejahatan di sini ya kameranya banyak banget tapi hotelnya banyak yang 81 ya Jadi kalian kalau cari itu cari yang betul-betul lah sini ada hotel 81 place kayaknya lagi mewah inilah sedikit daripada ini tapi catnya sama mungkin dia satu geng ya hotel 81 81 ini pun 81 rata-rata dia pandai bahasa-bahasa Inggris bro hotel 81 ini pun 81 ini kayaknya lagi mewah sedikit ya daripada ini soalnya itu lebih besar daripada ini tapi saya nginepnya di sini ya Hotel 81 81 di sini lah kita nginep jadi apa-apa benda Jom kita masuk dulu ini ruangan parkir bila kalian bawa mobil kalian boleh parkir di sini nah ini tempat parkirnya sedikit sih tempat parkirnya memang sedikit jom kalian mau lihat dia punya kamar oke jadi ini adalah lobby dari hotel 81 Gailang so bila kalian mau nginep sini boleh nginep nanti kita akan tanya-tanya dia punya resepsionis ya sedikit nah ini tempat ruang tunggu kita tunggu duduk berapa satu malam sini satu malam berapa satu malam berapa satu malam 95 dollar itu kalau di Agoda sama ya sama ya nah kalian kalau mau cek macam saya itu di Agoda ya 95 tapi di sini saya dapat harga 1.400.000 berarti 95 dollar lah ya dan di sini kalian jangan khawatir soalnya ada yang pandai bahasa Melayu dan ada yang pandai bahasa Inggris bila kalian ketapaan di bahasa Inggris macam saya ini kalian boleh jumpa siapa nama bro? Sinis Sinis oh iya jadi kalau mau cek in, cek in dari jam berapa? mana-mana lah ya cek out? jam? cek out? 12? 11 11? oke jadi kalau mau cek out jam 11 bro kalau mau cek in itu kalian mau pagi, mau malam lewat jam 12 pun boleh macam saya semalam itu jam berapa saya cek in? iya kemarin oke jadi apa-apa benda kalian boleh nginep di hotel Gailang 81 Lorong 2016 Singapura ya harga 1 malam 95 dollar dan kalau kalian cari di Agoda pun sama dan ini adalah resepsionis oke Ines thank you makasih bye jom kita lihat dia punya kamar dulu kita akan naik ke atas nah ini adalah lip di sini kalian dilarang bawa durian ya enggak boleh bawa durian enggak 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 oh kunci kunci saya ada titip kunci oke kita ambil kunci dulu soalnya aku ada titip kunci ya oke udah terima kasih yok3 jom kita masuk dulu oke jadi ini adalah lantai empat so halo yes morning oke Boro Family room Oke Family room No family room Oke disini gak ada family room bro Jadi Kalau kalian sama keluarga Kayaknya kalian harus Apa namanya itu Harus Boking 2, 3, 4 ya 3 bilik Soalnya gak ada family room katanya Oke Ini adalah Lantai 4 So Kalau kalian mau cari kamar Family room Memang gak ada disini Kalau kalian rame-rame Kalian boleh booking 2, 3 kamar ya Dan perlu kalian tahu Kamarnya Pintunya masih pakai kayu Dan Kita masih pakai kunci Ini harganya 1,4 juta 1,4 juta Kalau di Bottom Harga 300 Sudah mewah banget Apalagi 1,4 juta Sudah VIV ya Dan perlu kalian tahu Di Singapura Masih pakai kunci Kita kongsi dulu Oke Jom Ting Oke Tarang Oke bro Ini adalah hotel Berantakan pula Dia punya kamar ya Ini adalah hotel 81 Gelang Yang harga 95 Dollar Atau 115 Dollar ya Kalau lagi Weekend Atau hari Sabtu Minggu Tidak sama harganya ya Sini aku dapat harga 1,4 juta Satu malam Dan ini kita dapat TV 1 Dan ada gantungan baju Ada Meja Ada telepon Dan Ya Perlu kalian tahu Rata-rata hotel Di Singapura itu Tidak ada Lemari ya Dan ada lampu Ada ekon Beginilah suasana Kamarnya Tapi dia punya bed Bagus ya So disini saya akan Masuk lagi Ke toilet dia Nah ini toilet nih Disini aku mau cerita sedikit bro Apa yang aku mau cerita sedikit disini Ini adalah Tandas dari hotelnya Dan disini Tidak ada buat Cebok-cebok Itu lah Buat air Kalau kalian bawa air besar Dan kalian harus gunakan tisu Ya Tuh Itulah Singapura bro Dan toiletnya bersih Bagus Air panas ada semua Kita dibagi Sampu Dan sabun Tuh Dia sekali jadi ya Hair dan body Bagaimana bahasa Inggrisnya itu Oke Disini ada Warshop Bagi cermin satu Oke Kita tinggalkan dulu Dia punya Ini Oke Dan wifi-nya Kurang bagus Macap-macap Wifi-nya ya Gak bagus Tapi kalian Kalau sendiri Kalian boleh Ngidep lah Di hotel ini Jadi Apa-apa benda Nanti kita lanjut lagi ya Soalnya Saya mau duduk-duduk dulu Dan istirahat Jom Oke Jadi Kalau siang Apa yang ada Dan hotel saya Sebelah sana bro Kalau siang Apa yang ada Jom Sekarang saya akan tunjukkan Kalian Sini ada tempat Cukur rambut Ini Tiga-tiga hotel Yang banyak nih Mau cukur rambut ada Kalau mau beli air Kayak gini bro Air Kita tinggalkan dulu Kalau kalian mau beli card Dekat apa Disini ada card Capsim Belum buka Sudah jam Sudah jam Makan dulu Makan dulu Disini kebanyakan Makan cin Nasi Gelang Ini enaknya Tinggal di Dekat-dekat sini ya Banyak itu Banyak makanan Banyak salon Kalian boleh makan Kalian boleh makan tepi Sini gak boleh makan ya Jom kita cari makan dulu Oke ini tempat Kita tunggu Bus Kalau kalian mau pergi Mana-mana Kalian boleh naik bus Kalian boleh beli card Oke Bila kalian mau beli card Silahkan beli card ya Beli Kartu Internet Tapi disini saya mau pergi Beli Makan dulu sedikit Sudah mendung Nah Saya akan makan disini Jadi kalau kalian mau Nginep di Lestron itu Sangat senang ya Soalnya disini ada Disini lah tempat saya makan siang Sarapan Jadi disini tuh enak banget ya Tinggal di Gelang Soalnya ada semua Jadi Lorong Gelang 20 Nah inilah tempatnya 24 jam ya Kalau kalian mau coba Silahkan coba makan disini Dan ya Kalau kalian nginep di hotel itu Itu enaknya Nginep di hotel Lorong 20 itu Kalian boleh Nginep disini ya Jadi begitulah Ke akan sarapan dulu Nanti kita lanjut lagi Kalau kita udah selesai Selesai sarapan ya Kalau kalian mau nginep di hotel itu Silahkan nginep di hotel Gelang Selain 20 Nah ini tempat kita makan Ada air Ada roti canek Halal Best lah Jom kita makan dulu Nanti kita akan sambung lagi ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati